Setelah lebih dari 5 bulan, anggota Reskrim Polda Jatim melakukan penyelidikan terhadap peristiwa pembunuhan yang menimpa Briptu Erik Setio Widodo. Anggota Satlantas Flores Bangkalan, Madura ini akhirnya berhasil diungkap. Pelaku Aibtu Sunario, seorang anggota Propam yang berdinas di Polsek Pabean Cantikan bersama putranya Arif Wahyu Budi Setiawan, dinyatakan terbukti telah melakukan pembunuhan. Peristiwa ini sempat menggemparkan masyarakat Bangkalan, Madura, karena mayat korban dibuang hanya mengenakan pakaian dalam. Terungkapnya kasus pembunuhan ini bermula saat melaku bersama putranya, dilaporkan kema Polda Jatim terkait upaya penghentian sebuah mobil pengangkut uang. Laporan tersebut direspon Polda Jawa Timur dengan memeriksa tersangka. Ternyata polisi menemukan pistol korban di rumah tersangka, di asrama polisi bangkinan beserta lima butir peluru. Dalam pemeriksaan di Mapolda Jawa Timur, pelaku mengaku awalnya hanya berupaya melakukan pemerasan terhadap korban. Namun korban yang saat itu dalam kondisi bertugas melakukan perlawanan, hingga akhirnya korban tewas ditembak dengan pistolnya sendiri, dan selanjutnya mayat korban dibuang. Motifnya yang bersangkutan memang biasanya melakukan pemerasan terhadap anggota yang menurut pantauan dia sering melakukan penyalahgunaan unang atau pungli di jalan. Penyitik Polda Jawa Timur menengarai pelaku sering melakukan pemerasan kepada anggota polisi yang dinilai nakal, dengan mengenakan seragam palsu dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi. Selain itu, mobil yang digunakan juga diberi plat nomor palsu. Seperti diberitakan sebelumnya, pada awal Agustus lalu ditemukan mayat Britu Erick Setio Widodo, anggota Satlantas Polres Bangkalan di Gunung Gigir Bangkalan. Saat ditemukan, kondisi Erick hanya mengenakan pakaian dalam, dan pistol dinasnya hilang. Demikian Sandi Irwanto melaporkan dari Surabaya.